Setelah mengetahui cara membaca data pada basis data, berikutnya saya akan membahas bagaimana memodifikasi data tersebut. Umumnya, kita memodifikasi data pada website dengan memanfaatkan komponen form. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, cara menambahkan data. Misalkan, saya akan membuat form untuk menambahkan data kategori. Data kategori ini. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah membuat HTML form-nya terlebih dahulu. Jadi, HTML form-nya nanti saya letakkan ketika mengklik menu tambah data. Misalkan seperti itu. Oke, maka di sini saya tambahkan dulu. Saya tambahkan tombol atau link tambah data. Coba kita cek template-nya. Nah, saya, oke. Jadi, saya akan bikin link seperti ini. Tapi, isinya tambah data. Oke, coba kita cari. Nah, tombol itu. Nah, ini tombolnya. Oke, itu saya tambahkan di halaman kategori. Nah, bagian ini. Oke, gini. Lalu. Tidak usah deh. Oke, begini deh. Oke, yang ini bukan button, tapi saya ganti link. Misalkan, disini menunya tambah baru. Oke, misalkan seperti ini. Oke, saya repress. Oke. Nah, ini ya menunya tambah baru. Jadi, kalau ini di klik, nanti dia larinya ke halaman tambah data. Sekarang berarti saya bikin halamannya. Oke, kategori form misalkan deh. Oke, jadi yang ini saya copy semua. Kemudian disini menunya namanya tambah data kategori. Misalkan. Oke, lalu isinya bukan tabel, tapi form. Nah, sekarang coba kita cari tahu dulu. Di template-nya bagaimana membuat form. Nah, ini. Oke, pakai yang ini aja deh. Quick example ini aja deh. Quick example. Oke. Nah, ini dia form-nya. Mulai dari sini sampai... Oke, jadi ternyata form-nya ada di atas div class box body. Arti box body-nya ini tidak dipakai, tapi digantikan dengan form. Nah, seperti ini. Yang box body ini saya hapus. Oke, coba dicek dulu tampilannya. Jadi, nanti kalau ini di klik, larinya ke halaman kategori form. Nah, sekarang ketika kita menggunakan rute resource seperti ini. Halaman URL untuk tambah data itu adalah kategori .create. Jadi, kalau kita cek rutenya. Nah, yang disediakan oleh rute resource itu adalah ini. Jadi, kategori .create. Atau kalau di URL-nya berarti kategori .create. Pakai metode get. Nah, itu larinya ke kategori controller .create. Oke, jadi sekarang di sini. Jadi, di link yang tadi tambah baru ini. Ini saya tambahkan rute kategori .create. Oke. Jadi, nanti kalau di klik, maka dia akan lari ke kategori .create. Di mana kategori .create ini sebetulnya adalah metode create pada kelas kategori controller. Jadi, yang di sini dia melode halaman kategori form. Oke, jadi dia akan melode halaman kategori form.bleed.html ini. Saya refresh. Ibrahim tadi ini , sekarang balik. Hal ini baga standah dari dentro. stoodlight atau kedatangan kategori? Nah, setahal. Jadi, awak harus mempunyai banding ke selalu cara Silahkan. Setahal untuk memb 안ok di tangpar itu. Mereka budak glhalangnya. Tidak 지난ial kategori semula. Pasiosity apa terlut. Terima kasih. Terima kasih. Saya ulangi dulu. Kategori underscore pombleed.ok. Ternyata ini masalahnya. Saya salah memberikan ekstensi. Sekarang sudah kategori pombleed.ok. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Nah, kalau dilihat, ini kan ada error nih. Jadi, templatenya itu tidak berjalan seperti semestinya. Tapi, formnya sudah muncul. Nah, ini. Dia sudah benar di sini. Cuman, tampilan templatenya kan seperti ini. Tapi, di sini dia tidak jalan. Nah, coba kita cek. Oke, kalau saya lihat di sini. Yang membuat error itu adalah link yang ada di CSS dan JavaScript-nya. Jadi, ini kalau saya klik yang muncul error. Nah, kenapa? Karena power component, directory power component ini tidak ditemukan pada kategori slash create. Jadi, dia kan adanya sebetulnya di slash public-nya ini. Nah, untuk mengakali ini, maka kita bisa memberikan base part di depannya. Jadi, agar part-nya itu benar di slash block, slash public, slash power component. Nah, caranya saya buka templatenya. Oke, jadi master templatenya kan ada di template blade.php ini. Nah, lalu di CSS dan JavaScript. Depannya, setiap ada CSS dan JavaScript ini, depannya saya berikan seperti ini. Nah, gini. Jadi, ini base part-nya lah. Oke, sekarang saya replace semua href power component. Itu menjadi url seperti ini. slash, oke, sudah, berubah semua. Sebentar. Power components. Slash power components. Oke, jadi gini semua. Kemudian, begitu juga yang ini. Oke, berubah gini semua. Termasuk JavaScript-nya. Yang ada di bawah ini. Oke, ini. Berarti dia kalau ketemu. Maka di sini. Oke, jadi begini semua. Masuk yang disk. Oke, berubah semua. Sekarang kita cek. Apakah sudah ada perubahan. Nah, oke. Dia sudah berjalan seperti template. Nah, ini kan sama ini ya. Sudah ya, sidebar-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke masalah form. Nah, di sini ada tambah data kategori. Kalau kita lihat di basis datanya. Nah, di sini kan hanya ada ID dan nama nih. Berarti di sini, karena ID-nya dia auto-increment, nggak perlu di-entry orang. Jadi, nggak perlu ada input-nya. Atau, kalaupun ada, cukup input hidden saja. Lalu, yang saya perlukan adalah input untuk namanya. Nama kategori. Oke, yang template ini sudah beres. Sekarang kategori form. Oke, di sini saya hanya butuh satu input-an untuk nama. Nama kategori. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian, value di database-nya itu cat name. Jadi, saya kasih namenya cat name begini saja. Punya text. Oke, submit oke. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sudah seperti ini. Jadi, ketika tambah kategori, kita mengenterikan nama kategori. Lalu, di sini ada tombol untuk simpan. Biasanya ada tombol untuk kembali. Jadi, kalau tidak jadi atau batal nambah, berarti bisa kembali ke tampilan tabel yang depan. Ini berarti saya di sini bikin button juga untuk kembali ini. Tapi, ini berupa link. Link-nya dia kembali ke depan. Router kategori tab index. Oke, saya cek. Oke, yang kembalinya ini ddm default saja. Jadi, kalau saya klik kembali, kembali ke tampilan tabel tadi. Kemudian, kalau mau nambah, maka lari ke form-nya. Oke, sekarang pemroses nih. Jadi, ini sudah selesai. Sekarang, kalau saya isi, kemudian saya klik simpan. Nah, dia akan lari kemana? Pada router resource, maka ketika si create itu diklik, nah, sebaiknya dilarikan ke ini. Metode store. Di mana metode store itu bisa diakses lewat ini, kategori.store. Yang nanti berarti slash kategori, cuma pakai metode pause. Oke, berarti karena pakai metode pause, di form-nya saya tambahkan metode pause. Lalu, action-nya lari ke router kategori.store. Nah, seperti ini. Jadi, kalau saya lihat, saya refresh, kemudian saya lihat source-nya. kemana tadi form-nya ya. Nah, ini form-nya. Maka nanti dia, oke, belum nge-relate sepertinya. Nah, jadi dia, metode-nya pause, action-nya ke bla 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 slash kategori. Oke. Lalu, untuk metode selain gate, jadi, selain gate itu berarti bisa pause, bisa put, bisa delete, maka kita perlu menambahkan CSRF token. Jadi, si Laravel ini secara default, dia sudah dilengkapi dengan CSRF token. lebih lanjutnya tentang CSRF token, bisa Anda baca di dokumentasi resmi Laravel. Yang jelas, singkat cerita, CSRF token itu kita perlu menambahkan input baru yang isinya adalah token pelindungnya tadi. Nah, cara menggunakannya, di template, itu cukup menambahkan add CSRF token seperti ini. Add CSRF, itu saja. Atau bisa juga dengan cara manual, jadi kita tambahkan input hidden, kemudian, namenya underscore token ini, lalu di sini nya CSRF token. seperti ini juga boleh, sama saja. Jadi, kalau saya refresh, nah, maka di sini dia akan menambahkan kode-kode aneh, gitu, yang untuk dikirimkan. Nah, ini pelindungnya. Fungsinya adalah menjaga agar HTML form asal itu memang benar-benar dari URL si Laravel tadi. ini boleh pakai seperti ini, boleh. Atau kalau Anda pakai template juga pakai seperti ini, cukup juga sama saja. Nah, ini hasilnya juga sama saja, gitu ya. Sama-sama menghasilkan random karakter. Oke, sekarang, ini formnya sudah siap, pakai metode post, larinya ke kategori store, sudah ada CSRF-nya. Berikutnya, kita tinggal membuat pemrosesnya. Nah, pemrosesnya kan ada di metode store ini. Cara menambahkannya, ini ada dua cara menambahkan data ke database. Yang pertama, bisa menggunakan native query, menggunakan db.2.2, kemudian insert gini. Lalu, kita ketikkan SQL-nya secara manual. SQL-nya kan untuk nambah data, berarti insert into, ya, kemudian kategori seperti ini. lalu values isinya, isi kolom-kolomnya untuk kategori ID, karena auto increment, berarti nul saja begini, nggak apa-apa. Lalu, nama kategorinya, itu diambil dari input dengan nama cat name. Nah, kalau di PHP native, berarti kan kita menambahkannya dengan espos seperti ini, espos cat name begini. Nah, di Laravel, kita bisa memanfaatkan si instant dari kelas request. Jadi, cara ngambilnya untuk metode get, post, put, dan lain-lain yang jelas metode yang dikirimkan oleh form. Nah, kita bisa menggunakan srequest ini, kemudian input nama form-nya. Jadi, cat name seperti ini. Nah, ini. Ini berarti dia akan mengambil hasil inputan orang di mana inputnya itu bernama cat name. Oke, kalau sudah saya lempar ke halaman depan tadi lagi, ke halaman ini. Jadi, kalau tambah ini diisi, sudah klik simpan berhasil, maka kembali lagi ke sini. Seperti itu. Berarti perintahnya setelah insert beres, maka return redirect redirect ke kategori. Oke, sekarang kita coba. Jadi, saya tambah data baru, kemudian nama kategorinya misalkan coba-coba. Misalkan seperti ini. Saya klik simpan. Oke, nah, ini data coba-cobanya berhasil masuk di tabel kategori. Oke, ini. Nah, cara yang kedua untuk menambahkan data bisa juga tidak menggunakan native seperti ini, tapi menggunakan model seperti yang sudah pernah dicontohkan pada video sebelumnya. Jadi, saya bikin instance dari kategori menggunakan find or fail atau find aja boleh. Oh, sorry. Menggunakan new kategori seperti ini untuk data baru. Kalau data yang eksis berarti pakai kategori find or fail. Nah, seperti ini berarti saya membuat kategori baru, lalu kategori catnamenya adalah data yang dikirimkan oleh pengguna yaitu catnamen tadi. Lalu, kalau sudah kategorinya disimpan. Nah, begini juga boleh. Jadi, Anda boleh menggunakan native seperti ini, boleh juga menggunakan model seperti ini. cuman saya menyarankan lebih baik menggunakan model seperti ini. Nanti akan ada pembahasan kenapa kok harus menggunakan model. Kenapa kok sebaiknya dihindari penggunaan native query seperti ini. Nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke, sekarang ini kita coba dulu. Jadi, sekarang saya akan menambahkan data baru, tapi pemrosesnya menggunakan model. Misalkan, coba-coba dua. Oke, saya klik simpan, maka coba-coba dua akan maka coba-coba dua akan muncul di sebelah sini.